Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu ala Ali Muhammad amma ba'du Para pemirsa Ustaz Danu Official Channel Tung Family dan ACP Hidayat Official Channel Yang dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan perjumpaan ini yang pertama bisa menghilangkan rasa rindu Rindu karena lama tidak berjumpa di satu tempat yang mungkin sudah menjadi mindset kita Tapi insya Allah SWT akan jalan terus walaupun di media-media lain Baik, seperti biasa sebelum kita lanjutkan topik bahasan kali ini Tentunya kita akan sapa dulu guru kita ya Ada Ustaz Danu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Masya Allah ya Sekali lagi kayak kemarin tuh Kenapa ya? Mungkin karena ada JJ Allah alam saya masih belum ketemu ini nih bahasanya Kemudian samping kiri saya ada Pak Tung Assalamualaikum Pak Tung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Channelnya udah sampai berapa nih? Channelnya satu Sehat-sehat ya? Alhamdulillah Saya tanya mau nanya dulu subscribe-nya gitu Sebelah kanan saya ada subscribe-nya Pak Tung juga nih Sudah pasti kan? Iya Sahabatullah Bang Jai Assalamualaikum Bang Jai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekarang berkantor di mana? Kantor di mana-mana Alhamdulillah wasulurillah Sudah dapet kantor baru Saya nyaman banget tadi masuk ke ruangannya InsyaAllah Cuma satu yang kurang Apa tuh? Darah aku Oke Alhamdulillah nih kita seneng bahagia bisa menemui saudara beriman semuanya ya Karena ada Bang Jai, ada Pak Tung, apalagi ada guru kita Baik Pak Bersia semuanya saya punya pertanyaan nih Ustad Banyak kan diantara kita nih sudah sholat, sudah puasa Iya Bahkan sudah ibadah haji Mungkin ya sholat malamnya atau baca Al-Quran-nya juga luar biasa Tapi kok Mereka atau Ya kadang-kadang yang sudah melakukan itu tuh masih juga kena sihir Masih juga kena santet Seharusnya kan kalau sudah baca Al-Quran atau sholat Harusnya kan enggak gitu Harusnya ya Iya menurut pikiran manusia ya Iya Tapi kok kenapa kena? Ini yang jadi pertanyaan saya Ustad Coba bagaimana tuh Ustad Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan yang bagus dan ini bisa menjadi ilmu bagi semua saudara-saudara kita Kenapa seseorang itu bisa terkena sihir Jadi yang harus dipikirkan itu karena sihir atau santet itu terkena seseorang muslim Itu tetap Allah mengizinkan Itu nomor satu harus diketahui itu Allah itu mengizinkan Nah kalau Allah mengizinkan berarti antara orang yang terkena sihir tersebut Dengan Allah berarti ada catatan Khususnya catatan Salah dan dosa Yang itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa Nah Salah dan dosa inilah yang sering dilakukan oleh Orang-orang muslim Ini kalau kita berbicara muslim ya Kalau non muslim Enggak terlalu kita bicarakan disini Ini yang kita yang muslim Karena ini bisa menjadi acuan kalau dia itu mau mencoba untuk berdoa untuk dirinya sendiri sebenarnya Jadi kenapa seperti itu Orang terkena sihir Orang kena sakit Sakit apa? Sihir jelas Sakit, kanker, tumor, skisofrenia Gagal ginjal Apa aja penyakit itu Tetap ayat yang berlaku pada semua manusia itu Apa saja musibah yang kau terima Itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri Jadi kalimat Quran ini Itu menjadi acuan sebenarnya Acuan kita untuk memahami Oh saya itu kena sihir Itu karena kesalahan dan dosa saya Oh saya itu kena sakit Karena kesalahan dan dosa-dosa saya Selama orang itu tidak pernah merasa dia melakukan dosa Ya sakitnya tetap aja Sekalipun sudah sholat Sekalipun sudah sholat Karena kalau sudah sholat itu dipikir Maksudnya Kalau kita itu sholat jumat Satu dengan jumat yang lain akan Dijaga Akan diampuni dosa-dosanya Kan itu ada dalam salah satu hadis itu Tapi orang Islam itu gak ngerti maksudnya Jadi kalau sudah sholat di jumat ini Sholat ini dianggap yang ini gak ada dosa Sudah terhapuslah agapannya ya Mikirnya itu begitu manusia Kalau saya enggak Lah kalau seseorang muslim itu nyuri Selingkuh lah Korupsi Ya tetap itu dosa Gitu Jangan merasa itu terhapus Karena dia tidak bisa menjaga Antara dia itu sholat jumat sekarang Dia jaga Sama seperti pada saat dia sholat atau mau sholat Orang sholat atau mau sholat Itu kan yang diingat hanya Allah sebenarnya Betul gak sih? Lah kalau dia di luaran apa yang dia ingat? Kalau lagi sholat yang diingat bukan Allah Berarti bukan lagi sholat Lah Jangan jalan Benar Makanya disitu harus difahami Karena kalau seorang muslim itu Kalau sudah dikasih Itu dikiranya sudah gak ada dosa Dan itu berlaku Hampir banyak muslim itu seperti itu Enggak Enggak seperti itu pemahamannya Yang dijaga Tapi maaf Ustaz Bukankah sholat itu mencegah Dari perbuatan keji dan mungkar Jadi kalau orang sudah sholat Merasa dia Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar Kalimat mu aja sendiri salah Kalau dia sudah sholat Dia merasa Inna sholat Dia merasa Tidak terhindar dari perbuatan dosa Padahal tadi Inna sholat Tatana Anil fahsyai Wal mungkar Sesungguhnya sholat itu mencegah Dari perbuatan keji dan mungkar Sholatnya itu mencegah Jadi berarti dia itu menjaga Sebenarnya Jadi orang itu harus berpikir Sholatnya itu menjaga Dia tidak berbuat keji Dolem untuk dirinya sendiri Dan mungkar Dolem kepada orang lain Itu dia jaga Mau ngomong jelek Dia jaga Kalaupun ada saudaranya Salah ngomong sedikit Oh kali hilaf kali Ya itu kan menjaga Dia agar tidak Dia tidak berbuat salah Karena pada saat Mamanya Ustadz punya Ini begini Keinginan begini Kalau mamanya saya tidak suka Saya munculin di Youtube Padahal saya itu Tidak ngerti maksudnya Ustadz Akhirnya Youtube saya Kan menjadi fitnah Apakah sholatnya Bisa mencegah dari itu Tidak bisa Umpama orang Kalau saya bercerita Mengerjakan sesuatu Lillahita Allah Lillahita Allah itu Yang bagaimana Dasarnya Allah Kan gitu Kalau bekerja Ya bismillah Kemudian dijaga Dalam pekerjaan itu Jangan sampai emosi Jangan Eh itulah Lillahita Allah Selesai Alhamdulillah Kan gitu Kalau mamanya bekerja Menjadikan seseorang itu Oh berarti kalau bekerja Dia tidak boleh Ngambil uang dong Karena dia katanya Lillahita Allah Namanya Lillahita Allah Tidak boleh ambil uang Pertanyaan saya Emang kamu kalau di masjid itu Tidak dikasih bizarroh Mau Jangan jawabannya Saya punya keluarga Itu salah Kamu berarti Tetap mau uang Kan begitu Harusnya Harus berpikir Seperti Lillahita Allah Itu ada batasannya Maksudnya batasan itu Kalau memang dikasih bizarroh Boleh diterima Yang kita Ngisi pengajian di masjid Meminta bizarroh Itu yang tidak boleh Tetapi kalau dikasih Boleh Tetapi kalau tidak dikasih Mau gak kamu di masjid itu lagi Berkali-kali terus Gak mau dia Nah disini harus dibedakan Antara Lillahita Allah Dengan bekerja Bekerja Lillahita Allah Itu betul-betul Serahkan sama Allah Ta'ala Kan bedanya disitu Nah jangan Yang namanya Bekerja Lillahita Allah Gak digaji Mau gak kamu Kan gak mau juga Mau Ustaz Tapi yang belakang Dibayar dulu Yang bayar kartu Kamu ya Nah sebenarnya Orang itu tidak Fahamnya disitu Lillahita Allah itu ada Contoh membaca Quran Lillahita Allah itu Intinya tidak ada Harapan duniawi Yang diharapkan itu Ridha Allah sebenarnya Itu kuncinya Kalau orang kerja Memang Dia niatkan Karena Allah Walaupun sebenarnya Karena Allah itu Lillahita Allahnya Tergantung Dia kuat menuju Uangnya Atau dia kuat Menuju Allahnya Kan seperti itu Kalau dia kuat Menuju Allahnya Suatu ketika Dia di pekerjaan Di fitnah Dia tetap santai Nah Jalan terus Jalan terus Karena dia tetap Mencari ridha Allah Nah Seseorang yang Melakukan Suatu hal Tidak baik Itu tetap Rezekinya tidak baik Makanya Kalau umumannya Contoh Wafiz sama Iris kukum Di langit Ada jalan Rezekimu Sesuatu Jalannya Itu salah satunya Adalah Sesungguhnya Di dunia Dia selalu Berbuat kebaikan Sehingga Jalan rezekinya Dia bisa Mendapatkan Ini masih jalan Rezeki ya Ustadz Makanya Kalau dia akan Mendapatkan rezeki Kena sihir Dia akan keluar Dari garis ini Dari garis Kebaikan Sesungguhnya Mereka di dunia Selalu berbuat Kebaikan Nah Kalau seseorang Muslim Masih kena sihir Berarti dia Keluar dari Garis Kebaikan Jadi Dapatnya Sesuatu Yang tidak enak Nah Sekarang gini Ustadz Bagaimana Caranya Atau Apa Tipsnya Supaya Kita ini Sholat Dan bisa Terhindar Dari sihir itu Kalau Rumusannya Memang Iman yang kuat Itulah Yang menjadikan Atau Ketakuan Kuat kita Kepada Allah Itu yang menjadikan Terhindar Dari sihir Jadi Bukan Gimana Kita itu Sholat Tapi terhindar Dari sihir Nah itu Saya tidak Ngerti Karena Kebanyakan Yang sholat Kena Paling tidak Begini Paling tidak Ini Ustadz Paling tidak Itu begini Cobalah Sholat Niatnya Benerkan Allah Ya Sholat Tuhan Lillah Habis itu Doa Doa Mohon apa Ya doa Itu jangan Mohon Yang kelihatan Itu Tinggi Ketinggian Jangan Sholat Sunnah Tahajud Coba Disitu Diceritakan Disitu Diceritakan Di penghujung Malam Mereka Senantiasa Mohon Amun Cobalah Belajar Kalau Sholat Sunnah Tahajud Jangan Minta Yang lain Lain Mintalah Agar dosanya Diampuni Karena Allah Sudah Istilahnya Mengajarkan Kepada kita Seperti itu Nah kalau Minta Minta apa-apa Boleh enggak Ya boleh Tetapi kan Malu Kenapa malu Kan kita Mohon kepada Allah itu Kan ada nih Biasanya orang-orang Itu kan Kalau ngeyel-ngeyel Kan begitu ya Kan kita itu Menunjukkan bahwa Allah itu yang Maha kuasa Kita itu makhluk Harus minta pada Allah Iya Iya kan betul Kan gitu ya Intinya adalah Dulu Sampai kemarin Yang kamu itu Diberi oleh Allah Kamu itu Sering bersyukur Atau enggak Sudah disyukuri Atau belum Sudah kamu Syukuri setiap saat Atau Belum Kan gitu ya Nah Tahu itu Padahal Kalau dia minta Dikabulkan Dia minta Dikabulkan itu Padahal Semua yang diminta Dikabulkan itu Disyukuri hanya cuma Dia Bicaranya cuma Tiga detik Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Cukup Padahal Apa yang dia dapatkan itu Lebih dari satu bulan itu Dia pakai untuk Kadang-kadang Mengejar Napsunya Kan mengejar Napsunya Dia beli ini Beli itu Beli ini Beli itu Mbok ya Kalau belanja Tiap seminggu sekali Mamanya Kamu ngapain bu Belanja ya Alhamdulillah Allah masih bisa Memberikan kepada kita Rizki untuk belanja Tiap minggu ya bu Itu seminggu sekali ini Itu kalau gak tanya Sama istrinya Juga lupa lagi ya Dan ini Dikerjakan gak Nah Di titik-titik inilah Orang itu Sulit untuk Bersyukur kepada Allah Ta'ala Nah Kalau memang itu Berhubungan Bagaimana caranya Tidak terkena sihir Betul-betul Dikuatkan Keimanan Kepada Allah Ta'ala Keimanan itu Ya itu tadi Orang muslim Yang dikuatkan Itu serata-rata Napsunya Rata-rata Keinginannya Rata-rata ya 50% lebih Rata-rata Keinginannya Yang menjadi komandon Yang menjadi Ujung tomba Keinginannya Apa saja Ya Kalau mamanya Apakah itu Kalau saya Mendidik anak saya Menjadi hafal Quran Nah itu kan Napsunya Coba tanyain Anaknya dulu Bagaimana Nah kan dia Anak kecil Tidak bisa Ngomong Silahkan Tapi sebenarnya Kalau anaknya Sudah hafal Quran Sekian Jus Coba dia cerita Banggain gak Rata-rata Napsunya Nah Napsunya Akhirnya Dia rata-rata Pasti Banggain Anaknya Nah Di situ ini Sebenarnya Itu napsu Yang dia kerjakan Apa Oh itu kan Napsu baik Nah pada waktu Bangga itu Gak ada baiknya Yang baik itu Menyuruh Anaknya Belajar Quran Nah itu baik Setelah itu Anaknya sekolah Sekolah saja Dalam pembicaraan Sehari-hari Tidak menceritakan Anak sekolah Di sekolah Islam Atau hafalan Quran Dia udah cerita Anak saya hafalan Quran Anak saya ini Padahal ceritanya Gak di titik itu Itu berarti Dia ada ujub dan ria Dan ini Akan selesai Keinginan baik Napsu Dia sendiri Yang baik itu Akan habis Dimakan dengan ujub ria Nah Di titik inilah Kadang-kadang Orang muslim itu Tidak paham Bahwa itu itu Salah di hadapan Allah Terus-menerus dilakukan Makanya Apalagi dengan Amarah Amarah Diceritakan oleh Rasul bahwa Marah itu Bisa menjadikan Bermuaca-maca Masalah salah satunya Jangan marah Bagimu surga Berarti Kalau orang marah Bisa bermuaca-maca Musibah nanti Yang terkena Nah orang Tidak tahu Bahwa maksudnya Surga itu Adalah salah satunya Nikmat dunia Dan juga nikmat Akhirat Yaitu surga Orang Rata-rata marah Kalau tidak marah Dia gak marah Fitnah Kelompoknya merasa Kelompoknya benar sendiri Kelompoknya merasa Hebat sendiri Kelompoknya gini Kalau sudah ngerasain Kelompok yang lain Dia merasa diri Kelompok itu sendiri Itu yang benar Kelompoknya merasa 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 Kepala Kelompoknya merasa Kelompoknya merasa Kelompoknya merasa Kelompoknya merasa Terima kasih. Cuma oleh Allah Ta'ala belum dimunculkan. Karena mereka itu, orang-orang itu tidak paham bahwa kalau dia itu sehat, dia pikir itu ilmunya hebat. Tidak, kalau saya tidak. Tunggu saja nanti. Tunggu kenapa? Iya, semua manusia di muka bumi ini yang muslim atau yang tidak muslim, semuanya itu akan mengalami proses ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Tergantung kualitas imannya. Kalau memang dia imannya dia rusak sendiri, ya nanti ujian itu dia merasa berat. Kalau imannya dia rusak. Tapi kalau dia itu imannya rusak, tapi dia sombong, dia tetap akan ngomong, saya ini tidak akan rusak iman saya. Nah, karena sombongnya. Beda lagi. Akhirnya juga merusak iman kesombongan. Siapapun orang di muka bumi ini yang namanya anak cucu Adam itu pasti dosa. Coba bagaimana dia itu mengeliminir dosa. Dan itu dimunculkan bagaimana kita bicara, bagaimana kita itu berpikir, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah. Kenapa disini saya memanya, Ustadz, Ustadz itu banyak yang minta Ustadz itu membahas tentang Rukyah. Enggak. Saya selalu bilang, enggak, saya enggak bahas Rukyah. Kenapa? Saya senyum. Rukyah itu saudara saya. Jadi enggak perlu saya bahas. Biarlah dia itu berdiri di kakinya. Kalau saya berdiri di kaki saya. Kalau memang Rukyah dianggap benar, enggak apa-apa. Kalau saya, saya enggak menganggap ini benar. Saya enggak mengikuti apa yang ada dalam Quran. Kan beda. Mengikuti musibah itu dari perbuatan tangan manusia. Berarti dosa. Saya mengikuti Allah. Kan gitu. Bagaimana caranya? Kalau dosa, berarti harus ada yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, prosesnya kan seperti itu kalau ada seorang kena musibah. Sehingga nanti, Ini terjadi. Kalau dia sudah mohon ampun. Kemudian dia bertobat. Wadah Allah Ta'ala. Nah, nanti perubahan ini terjadi. Sebenarnya proses itu ada dalam Quran semua. Enggak ada yang keluar. Nah, makanya kalau ada orang bilang, Di sini Ustadz Danur pakai jean. Jean yang mana? Wung jean itu sama saya malah takut. Pakai blue jean. Pakai blue jean, iyalah. Kadang-kadang ya. Nah, Salah demi salah yang dilakukan orang ini adalah, Ya dia kerjakan. Contoh, dia ke orang pintar. Awal dia bekerja, Pengen laris ke orang pintar. Nah, ke orang pintar itu kan musrik. Kalau dia musrik, Sholatnya Selesai. Ibadahnya Selesai. Makanya, Salah satu yang bisa menjadikan Sihir itu bisa masuk Karena kemusrikan. Karena kemusrikan. Nah, kalau yang Teman-teman atau saudara-saudara kita Enggak kena sihir, Ya karena dia tidak bergerak di situ. Sihir itu kan bergerak di titik-titik tertentu. Contoh, Jual-beli. Jualan. Seperti itu. Karena apa? Karena orang jualan itu pengen laris. Berarti minta sama orang lain. Minta orang pintar. Minta para Kiai dalam tanda kutip. Minta para ini didoain. Itu didoain. Kalau saya diminta, Ustaz tolong doain Biar Apa namanya? Toko saya laris. Kalau dia jawab, Toko saya laris. Saya cuma amin. Cukup. Karena yang berikan riski itu bukan saya. Yang berikan riski itu Allah. Nah, riski itu tergantung dari Amal soleh orang itu sendiri. Bukan setiap orang Islam itu terus laris. Terus. Enggak bisa. Akhirnya mainlah dukun-dukunan. Mainlah bacaan-bacaan. Mainlah ini itu, ini seperti itu. Raja. Raja dan sebagainya. Nah, ini malah memudahkan sihir itu masuk. Berarti itu sudah menjadi pintu Di mana sihir akan masuk. Ya. Pintu utamanya adalah Kesirikan, Kemusrikan itu, Ustaz. Ya. Kesirikan, Kemusrikan yang dilakukan Tanpa sadar dia lakukan. Karena sebenarnya memohon itu kan hanya pada Allah. Tapi memohon itu pada benda. Meyakini, yakin itu hanya pada Allah. Keyakinan, keimanan itu pada Allah. Tapi yakin pada benda lagi. Ini yang menjadikan toko saya laris. Ini yang menjadikan toko saya tidak bisa disantet. Ini yang menjadikan sama. Makanya kalau saya diminta seperti itu, Saya tidak mau. Ustaz, saya tidak. Tapi kalau memohonnya kena sihir, Nah, saya akan tanya. Sudah berapa kali di ini, di itu? Sudah tahunan, Ustaz. Bisa tidak? Sudah tidak bisa. Nah, di situ titik itulah saya akan memberikan nasihat. Nasihat ini juga nasihat secara islami. Bukan ngawur sebenarnya. Dan nasihat saya bisa kok dilihat di Youtube-Youtube saya. Di mana? Di ini, apa namanya? Di Youtube, banyak kok sebenarnya. Sehingga tahu, oh diajari baik ya. Dengan Ustaz Danus. Setelah diajari baik, faham. Baru didoain. Kadang-kadang belum didoain saja sudah enak. Selesai ya? Iya, apa-apa yang mau dicari. Karena kenapa itu bisa selesai? Sebenarnya dia pada waktu dia mendengarkan nasihat saya, Dia tulus karena Allah Ta'ala. Nah, di situ masuk ayat yang lain. Di situ masuk ayat-ayat itu. Jika dipendengarkan ayat-ayat Quran, Maka dengarkan, perhatikan, agar kamu mendapatkan rahmat. Atau keuntungan. Di situ sudah jelas. Dan saya tidak kemana-mana. Kenapa orang mendengarkan nasihat saya, Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya, karena dia niatnya karena Allah Ta'ala. Nah, sehingga akhirnya, Orang Muslim yang dia sholat, Yang dia sudah baca Quran, Yang dia sudah puasa di bulan Ramadan, Kenapa masih kena sihir? Kadang-kadang ini bulan Ramadan kemarin itu dia puasa, Sihir itu masih ada. Kenapa masih ada? Beberapa pasien saya yang di sini, Kemarin dari Madura, Kemarin lagi dari Belitung, Kemarin lagi banyak ya, Ini yang saya masih ingat-ingat itu. Itu bertahun-tahun ada yang, Tadi itu sakit itu 30 tahun, Kena sihir. Harusnya kaya 30 tahun itu bukan sakit. Nah, iya. Nah, kalau 30 tahun namanya, Alhamdulillah langsung diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Itu kan, Ya, disyukuri. Nah, rasa syukur kan, Daripada, Apa namanya, Apa namanya, Nyembeli sapi 5 atau 7, Akannya dikasih yang, Oh iya, terima kasih Ustaz yang seperti ini. Itu kan hal-hal yang sebenarnya terbaik. Karena sudah 30 tahun, Ada yang 25, Ada yang 20 tahun, Ada yang 10 tahun. Nah, Memang Ustaz, Akhirnya kita harus faham. Kalau sholat itu, Akhirnya kan, Belum tentu bisa menghentikan, Proses orang terkena sihir. Karena orang itu matanya lihat sholat. Tetapi di mata Allah Ta'ala, Dia musrik. Jadi sholatnya gak diterima. Orang melihat matanya, Dia becah Quran. Tapi dia musrik. Gak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, Ustaz gini, Sekarang orang sholat, Kan secara kesat matanya, Dia melakukan ibadah. Tapi masih kena sihir. Tapi ada orang yang gak sholat, Tapi gak kena sihir. Ya, belum kena sihir aja. Iya lah. Belum kena sihir aja. Walaupun kita tidak mendoakan kena sihir. Enggak. Karena belum kena sihir. Atau, Sebenarnya bisa aja, Sihir itu sudah ada di tubuh dia. Cuma tidak dimunculkan. Cuma oleh Allah Ta'ala, Belum. Nah, ini peringatan. Belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala, Karena dia belum masuk nisob. Belum masuk waktunya. Jadi, Allah memberikan musibah kepada seseorang, Itu ya tetap Allah punya, Waktu-waktu tertentu. Kalau ini orang, Dikasih penyakitnya, Ini itu sudah masuk nisob. Kalau menurut saya, Itu masuk. Orang matinya, Tabrakan, Nah, itu sudah masuk nisobnya. Dia sudah. Jadi itu Allah yang mengetahui. Tapi kalau saya, Hafal. Karena biasanya orang, Oh, saya, Ini istri saya kena sihir, Saya kok enggak? Belum aja, Pak. Gitu aja. Memang bener. Setelah begitu, Bener. Akhirnya beberapa bulan, Dia yang ketemu sama saya. Ustadz saya yang sakit, Kayak istri saya. Lah kan bener. Kan cuma belum aja, Allah. Nah, akhirnya disitu, Yang bisa kita ketahui bahwa, Jangan kita sombong, Kita bisa mengerjakan sholat. Tetapi, Bersyukurlah, Kalau kita diizinkan, Bisa mengerjakan sholat. Jangan sholat itu menjadikan kita sombong. Akhirnya melihat, Saya lebih hebat sholat saya dengan dia. Oh, itu sombong. Saya lebih banyak jamaahnya daripada dia. Itu sombong namanya. Tapi, Alhamdulillah, Saya diizinkan mengerjakan sholat saat ini. Lillahi Alhamdulillah. Lillahi Ta'ala. Ya Allah. Alhamdulillah. Terimalah. Amal sholatku, Ya Allah. Amin. Nah, itu tiap kali sholat, Begitu. Bersyukurlah, Kita itu bisa mengerjakan sholat. Kadang-kadang, Ya memang sudah benar, Dari selesai sholat, Kita berdoakan, Alhamdulillah, Itu kita ujuk. Tapi, Sebelum selesai kita lepas, Betulan, Betul-betul, Kita itu khusuk, Bahwa, Ya Allah. Alhamdulillah, Kau izinkan, Aku bisa mengerjakan sholat. Mudah-mudahan sholatku ini, Lillahi Ta'ala. Amin. Alhamdulillah selesai. Baru, Pergi dari situ. Ini selesai doa ya. Coba itu-itu disyukuri benar. Selesai melakukan sesuatu kebaikan, Sebenarnya itu dari Allah Ta'ala. Tapi kita jarang. Apalagi habis sholat, Langsung pelencing. Habis sholat, Pelencing. Waduh. Ini ya, Misalnya belum ngelirin video, Ustaz. Insya Allah seperti itu, Ustaz. Jadi kenapa seorang sudah sholat ini masih kena? Karena masih banyak yang harus kita perbaiki di hadapan Allah. Makanya jangan sampai kita itu sombong dengan ibadah-ibadah kita. Kalau walaupun tadi sudah berhaji, Ya janganlah. Walaupun sebenarnya kalau orang berhaji itu kan, Bisa aja beliau itu nanti ditempatkan di surga sebenarnya. Tapi untuk ditempatkan di surga ini, Bagaimana caranya? Kan gitu Ustaz ya. Baik. Baik Ustaz. Masya Allah ini kajian yang sangat luar biasa di kesempatan kali ini. Eh, ini mungkin ada pertanyaan. Kayaknya dari tadi merenung terus, Atau ini lagi terkena sihir. Teringat apa yang Ustaz katakan tadi, Janganlah engkau senang telah berbuat ketaatan. Tapi senanglah karena Allah telah memberikan ketaatan itu yang kamu lakukan. Itu bersyukur. Makanya tadi saya berikan yang lebih gampang, Jangan kita merasa sombong dengan sholat kita. Kalau kita itu merasa kita taat, itu sombong. Merasa apa yang dilakukan, teman-teman yang di luar itu benar, itu sombong. Kesombongan itu akan melibas menjadi api bagi amal-amal dia. Tidak boleh, biasa saja. Namanya ilmu, namanya obat kanker itu ada obat kanker A, B, C, D, E. Kan begitu ya? Kan mana yang cocok dengan orang itu kan ya beda-beda. Kan tidak bisa obat ini yang paling hebat, kan tidak perlu. Sebenarnya mirip seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Walau ma'ala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Dan nih, sedulur beriman semuanya, jadi tadi sudah kita dengarkan dengan jelas bahwa kita sholat itu belum tentu bisa menahan atau terhindar dari sihir. Kalau sholatnya hanya sekedar ya seperti biasa-biasa saja. Tidak mengamalkan nilai-nilai sholat. Ya, tidak beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Maka kuncinya adalah sholat kerjakan dan imannya lebih kuatkan lagi. Kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini, ini meningkatkan gairah untuk beribadah lillahi ta'ala ya, Ustaznya. Ini insya Allah. Karena memang kebanyakan. Nanti tidak cuma masalah sihir yang bisa selesai. Masalah rizki pun bisa ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia memang faham sebenarnya. Makanya kalau saya, saya kan tidak akan memberikan. Ini amalin, ini amalin biar rejekimu begitu. Enggak. Kenapa seperti itu? Karena memang itu kurang pas ya menurut saya. Jadi, perbaiki keimanan kita. Perbaiki ketaatan kita pada Allah. Perbaiki ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Nah, kan kita ngerti bahwa Allah itu yang maha mengatur rezeki. Kenapa kita atur-atur kita yang minta-minta yang gak karuan-karuan dulu belum disyukuri kan gitu. Yang kemarin belum disyukuri ya. Kalau saya, yang kemarin syukuri dulu. Kalau saya, saya balik sampai itu. Yang kemarin-kemarin dulu itu syukuri. Jangan mensyukuri sesuatu rezeki yang berhubungan dengan nyuri lah. Itu berarti dia mensyukuri dosanya. Bukan juri kali usaha. Apa ya? Ngambil, gak izin. Berbuang. Berbangga dengan dosa. Bangga dengan dosa, ya. Baik, sahabat beriman semuanya. Syukur kepada Allah ya. Mudah-mudahan sekali lagi kajian kali ini tuh makin membuat gairah kita untuk memperbaiki diri. Semakin takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin beriman masuk ke dalam relung hati yang paling dalam dan aplikasi dalam kehidupan. Ya, sampai jumpa lagi insya Allah di topik-topik yang lain yang lebih menarik tentunya. Terima kasih Ustaz Danu. Tung, terima kasih. Bang Jai, Hatur, Nuhun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.